Pengurus besar Nahdlatul Ulama menggelar halal-bihalal di halaman kantor PBNU di Jakarta Pusat. Sejumlah tokoh penting hadir termasuk diantaranya yakni Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingraka. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingraka beserta sejumlah tokoh nasional penting lainnya hadir dalam halal-bihalal pengurus besar Nahdlatul Ulama di halaman kantor PBNU di kawasan Keramat, Jakarta Pusat. Kehadiran Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingraka turut mendapat sambutan khusus dari Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf. Kalau pada saat ini hadir Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Bumingraka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Ya walaupun kehadiran beliau jelas ada konteks khusus, tapi beliau hadir sebagai anggota-anggota keluarga kita, keluarga Naktadul Ulama. Prabowo Subianto menjadi salah satu tokoh yang menyampaikan pidato pembukaan bersama dengan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf. Dan Rais AAM PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar. Dalam pidatonya Prabowo mengungkapkan kedekatannya dengan para Kiai yang kemudian disambut meriah para hadirin. Memang saya merasa dekat dengan NU dari sejak muda, karena orang kalau bertanya kenapa seorang prajurit atau seorang tentara itu dekat sama Kiai, sebenarnya itu sangat-sangat sederhana, karena seorang prajurit itu dari muda sering dikirim ke daerah berbahaya menghadapi maut. Jadi kalau orang menghadapi maut itu yang dicari Kiai. Jadi tidak usah aneh kenapa saya merasa dekat sama NU, kebetulannya di sekitar waktu saya bertugas di Jawa Barat, memang Kiai-Kiainya banyak NNU. Selain Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, hadir pula di antaranya jajaran pengurus Kabinet Indonesia Maju, seperti Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, Menteri Kominfo Budi Ari Setiadi, serta Menteri Agama Yakut Holil Homas. Dalam halal-bihalal itu, hadir pula perwakilan negara lain seperti Duta Besar Palestina, Malaysia, Brasil, Singapura, hingga Dubes Maroko. Dari Jakarta, Yohanes Leonardo, Trinugroho, TV One, mengabarkan. Terima kasih selanjutnya, kami mohon kepada segenap Duta Besar Negara... Terima kasih.